Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore di Pantai Tikus, Sungai Liat. Kronologis kejadian bermula ketika korban bersama teman-temannya berjumlah 5 orang berangkat dari Pangkal Pinang menuju Pantai Tikus bermaksud untuk liburan. Setiap di pantai, korban dan teman-temannya kemudian langsung mandi dan berenang bersama. Sementara teman-temannya beristirahat, sedangkan korban dan temannya Rian Pastia masih berenang. Korban kemudian berenang sendirian dan terseret arus sehingga dibawa ke tengah laut. Teman korban, Yaitu Rian, sempat meminta tolong kepada masyarakat sekitar. Korban dilarikan ke RSUD Sungai Liat dalam keadaan meninggal dunia. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.